di sini saya menjelaskan contoh topologi real bagaimana men-setting mikrotik dengan langsung melalui sumber internetnya lewat modem jadi ketahui dulu sumber internetnya dari mana dari SP mana misalnya dari CBN, dari Indihome, dari MyRepublic pasti biasanya dikasih modem dikasih modem di mana modem ini sudah disetting dari providernya defaultnya beda-beda ada yang 1.1, ada yang 0.1 yang penting kita tahu IP modem sebagai patokan dari modem ini nanti ditarik kabel menuju ke ether 1 ini sebagai sumber internetnya sedangkan ether 2-nya nanti ini bisa masuk ke switch atau bisa masuk ke PC langsung dulu boleh untuk setting tapi umumnya ether 2 ini masuk ke switch dari switch baru disebarkan lagi ke tiap komputer masing-masing nah ketika kita membangun jaringan seperti ini kita harus tahu IP address-nya dulu jadi IP address yang mengarah ke jaringan ether 1 disini kita input atau kita isikan IP address-nya 192.168.12 dengan asumsi IP-nya kan 1.1 jadi disini 1.2 sedangkan yang ke jaringan lokalnya kita input 192.168.11.24 seperti tadi saja ini akan didistribusikan lagi ke klien dengan rank IP-nya nanti mulai dari 10.3 sampai 2.5.4 kenapa 10.3 sampai 2.5.4 tidak 10.2 karena 10.2-nya anggap dijadikan sebagai IP static server ya kan kalau server sih rata-rata harusnya IP-nya static jadi di kliennya IP pool-nya nanti bisa di edit mulai dari 10.3 jadi ketika klien mengakses internet itu nanti melewati dulu router disini melewati router baru diteruskan ke internet itu baru ether 2 ya nah jika ada ether 3 lagi ya nanti bisa dibikin lagi gateway baru jadi ether 3 itu dibuat untuk wifi atau untuk hotspot ya jadi sama disini kita buat lagi gateway jadi 192.168.101.24 ini gateway-nya nanti akan didistribusikan ke IP ini hotspot-nya access point-nya nanti disebarkan lagi ke klien sehingga klien mendapat IP 103 sampai 254 jadi kurang lebih seperti itu topologi standar ya ketika kita membangun jaringan mikrotik nah jadi pertama gambarkan dulu topologinya root-nya yang kedua konfigurasi dasar mikrotik dan yang terakhir baru hubungkan mikrotik ke internet baik lewat router-nya sendiri ataupun lewat tadi klien ke internet ya ini reviewnya tentang penjelasan topologi real ya jadi kalau membangun jaringan kurang lebih seperti itu pendefinisian gateway jadi di mikrotik itu nanti udah ada dua gateway yang mengarah ke jaringan lokal satu untuk yang LAN kabel satu lagi untuk yang ether 3 ya ini untuk jalur wifi-nya selamat menikmati